Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Baru beberapa waktu lalu, Sule dan Nathalie menjalani USG untuk buah hati mereka. Kebahagiaan pun terpancat dari wajah masing-masing. Bahkan Sule seolah tidak percaya bercampur haru, mengetahui dirinya akan segera memiliki keturunan lagi. Sule beberapa kali melihat hasil USG untuk memastikan kehamilan sang istri. Sayangnya, baru-baru ini Nathalie mengabarkan hal yang kurang menyenangkan. Lewat Instagram story miliknya, Nathalie berusaha berbesar hati, menerima kenyataan jika dirinya mengalami keguguran pasca pendarahan hebat. Janin yang dikandungannya pun tidak terselamatkan. Yang membuatnya semakin sedih adalah Nathalie benar-benar takut membuat suaminya kecewa. Pasalnya, Sule dan Nathalie benar-benar menantikan kehadiran buah hati. Tentu bukan hal yang mudah bagi Nathalie. Terlebih, kehamilannya ini merupakan anak pertama bagi Nathalie. Namun, ia memilih berlapang dada menerima yang sudah ditakdirkan, dan tetap bersemangat menjalani kehidupan. Barangkali, esok atau lusah, Tuhan kembali memberinya amanah untuk dititipkan buah hati. Jadi, dari hasil USG, aku positif, dan kemarin tiba-tiba pendarahan. Tapi nggak apa-apa, aku tetap semangat. Nathalie membeberkan jika Tuhan tentulah memiliki alasan untuk belum mengizinkannya memiliki anak. Ia bahkan menyebut jika saat ini dirinya mungkin harus fokus dulu, mengurus keempat anak sambungnya, juga suaminya tercinta. Tapi memang mungkin Allah sayang sama aku. Aku harus mengurus dulu semua anak-anak aku yang paling aku sayang, dan suamiku tercinta. Tulis Nathalie menyemangati dirinya. Dia jakin anak-anak main, bowling. Mereka mau bikin bundanya nyati. Nampaknya, Nathalie mendapat suntikan semangat dari anak-anak dan suaminya. Meski bersedih dengan kejadian tersebut, Nathalie tetap bersyukur karena masih memiliki keluarga yang selalu mendukung dan menguatkannya. Nathalie kemudian menyampaikan terima kasih kepada keempat buah hatinya. Juga suaminya karena terus memberikan dukungan untuknya. Diketahui Nathalie Holscher mengumumkan bahwa dirinya hamil pada Desember 2020. Ia positif hamil setelah selang sebulan menikah dengan Sulek. Terima kasih telah menonton!